Halo Sobat Kompas TV, sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023 bersama saya Aisa Malaya Putri Berita pertama Sobat Kompas TV, polisi menyelidiki kasus bayi yang diduga tertukar setelah sang ibu melahirkan di rumah sakit Sentosa, Keupatan Bogor, Jawa Barat pada 1 tahun lalu Polres Bogor menyelidiki aduan dari orang tua asal Ciseeng, Keupatan Bogor, Jawa Barat bernama Siti Maulia Siti Maulia, orang tua dari bayi yang tertukar di rumah sakit Sentosa, Kemang saat melahirkan pada tahun lalu Penyidik Polres Bogor akan memeriksa sejumlah pihak yang diduga berada dalam lingkaran kasus ini Tentunya kami disini sebagai pelayan masyarakat, saya sebagai pihak kepolisian dalam bidang penegakan hukum akan melayani dengan profesional tanpa mengesampingkan prosedur Setelah pengaduan ini sudah kami terima, kami akan tangani khususnya di unit perlindungan perempuan dan anak Beralih ke berita kedua Sobat Kompas TV, Pol dan Retor Jaya akan mengecek lokasi kecelakaan Sultan Rifat, mahasiswa yang terjerat kabel optik di Jakarta Selatan Polisi menyebut lamanya rentang waktu kejadian dengan laporan yang dibuat jadi kendala karena lokasi tempat kejadian berkara telah berubah Sehingga polisi perlu melihat kondisi terkini di lokasi Polisi juga akan memeriksa rekaman CCTV untuk mendapatkan visual peristiwa pada 7 bulan lalu Ini kejadian sudah 7 bulan yang lalu Tentunya ke depan kita, para penjidik akan menemukan hambatan-hambatan tentunya Karena TKP sudah tidak seperti pada saat terjadi ya Oleh karenanya kita akan tidak lanjuti, kita akan kembali lagi cek TKP karena LP baru saja dibuat Ini kejadian sudah 7 bulan yang lalu, kita akan telusuri kembali Fenomena bunga es yang menyelimuti Gunung Ciremai sempat viral di media sosial Berikut liputannya untuk Anda Pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC membenarkan adanya fenomena bunga es di Gunung Ciremai Kepala TNGC mengatakan, berdasarkan informasi dari pendaki pada tanggal 9 Agustus lalu Telah terjadi fenomena alam bunga es Para pendaki yang ingin meraihkan hut RI pun diimbau membawa perlengkapan pendakian ekstra Nah, sobat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya Saya Aisyah Malia Putri, pamit untuk diri Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!